Berhenti saja kita disini nak, berhenti disini, capek mama, begitu kan logoturnya, capek mama nak, tapi memang ada bahasa daerahnya, cuma ini, lewat itu kakak, ada kakek lewat, dia tegur mi ini, siapa, ya nanya, dia bilang nak, mau kemana, karena disini tempatnya lain, kalau kau terlalu lama disini tinggal, kau sudah gak bisa keluar, Dia bilang, jadi konon memang orang cerita dari mulut ke mulut, itu adalah hasil dari peninggalan Belanda, jembatan itu, memang kalau dilihat jembatan ini koko, sampai sekarang itu toh, tidak, memang masih koko dia, tidak bengkok, tapi memang tidak orang pakai, karena jalan dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, menghadirkan salah satu narasumber, yakni Ibu Masna, Jeng Masna Kali ini akan bercerita tentang jembatan, apalagi itu? Wentira Jembatan Wentira Kali ini saya bahas tentang Wentira Sebenarnya, kota apa itu Wentira? Apa sebenarnya itu Wentira? Wentira itu Ya memang banyak Kalau orang dari Sulawesi Tengah, semua tahu, khususnya Sulawesi Tengah umumnya, dan Palu khususnya daerah, itu Wentira, itu dia sebenarnya disitu ada jembatan yang terkenal, memang jembatan itu dibuat oleh Belanda Dan itu berarti memang dia peninggalan Belanda, karena sudah lama disitu, jadi konon memang orang cerita dari mulut ke mulut, itu adalah hasil dari peninggalan Belanda, jembatan itu Memang kalau dilihat jembatannya, memang koko sampai sekarang itu, tidak, memang masih koko dia, tidak bengkok, tapi memang tidak orang pakai, karena jalan dikasih pindah Jadi Wentira itu juga, di dalam itu dia seperti kerajaan di dunia alam gaib Kejadian-kejadiannya banyak, sudah kejadian-kejadian orang yang mengalami, maksudnya berterhubung dengan Wentira itu Jadi di dalam situ, konon, dia seperti kerajaan yang memang warnanya itu kuning keemasan Jadi dia seperti gedung-gedung, seperti di Paris, katanya begitu, yang pernah lihat, yang pernah sudah ke sana, tapi bisa keluar Ada juga yang bilang, kalau dilihat dari, apa, dari atas, dari pesawat itu, ada memang lihat, kotoannya itu besar sih, itu dua bundar, kalau ada itu biasa, itu orang yang pernah share itu, pernah nonton juga tau Kelihatan dia kalau dari atas, dia seperti kerajaan Tidak semua mungkin orang bisa lihat, kalau dari atas Ya, pernah juga kalau saya tidak salah, ada orang kayaknya, mungkin dia kayak Cenayang, kayak apa, peramal atau apa, segitu-gitu Ada dia panjat, kalau itu saya lihat, kan cerita ini banyak-banyak kita dengar, dia memanjat pohon Dia memanjat pohon di situ, dia lihat begini, dia bilang, oh dia bilang, Masya Allah, dia lihat begini Dia bilang, kenapa ya, dia cepat-cepat turun, dia cerita, nih, ada kota baru di situ, ada kota besar di situ, seperti Paris Sebelum kotanya, yang gedung, kan Paris itu identik dengan gedung-gedung, nggak menjurang, nggak begitu, gambarannya itu kota Ventira Jadi, kita yang sudah mendengar Ventira, yang kita sudah tahu tuh, walaupun kita ini tidak pernah lihat, tapi kan banyak sudah cerita Bahwa memang di Ventira itu dia, ada kota di Ventira yang seperti kerajaan Ya, itu nih, kita bilang kerajaan jin, dan itu orang-orangnya di sana Dia tidak mempunyai batas di hidungnya, yang seperti kita manusia Apalagi, cingur bukan, bukan, kalau cingur ini, 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 kan kita ada batas begini, dia tidak, dia rata ininya Jadi, jangan juga salah, cuma itu, gara-gara itu dulu anak-anakku dong Jadi, tuh, waktu itu, ada kosin temanku, habis dia kodong kena sumbin tuh, jadi habis dikasih bersih, jadi kan rata begini Jadi, kita bilang orang dari Ventira, jadi, padahal tidak kodong itu, cah, tetap habis dioperasi Kali ini saya akan menceritakan kisah jembatan Kisah jembatan yang berada di, apa, Sulawesi Tengah Di Sulawesi Tengah itu, yang berbatasan antara Parigi dan Toboli Jadi, sebelumnya itu, pasti semua orang tahu tuh, khususnya di Sulawesi Tengah Semua orang sudah tahu itu tentang kisah dari jembatan Ventira itu Karena memang, bukan cuma sekali dua kali, sering sudah kejadian Ya, sebelum saya menceritakan kisah yang memang terjadi, yang dialami oleh ibu dan anak Yang berorang di, apa, Biro Maru ini Saya akan mengupas bahwa jembatan Ventira itu Memang, kalau kita, apa, akan berangkat ke daerah Poso Kan saya itu dulu, memang saya tinggal di Poso Jadi, kalau saya dari Palu, pasti kita lewati di jalan itu, tau, di daerah kebun kopi namanya Pasti lewat di situ, tidak ada jalan alternatif, jalan anu, kalau mau ke Poso, pasti lewat di situ Jadi, yang jadi anunya kita, maksudnya sudah jadi rahasia umum bahwa Itu, Ventira itu, memang dia dominan sama warna kuning Memang jembatannya itu warna kuning dan memang orang yang pernah terjebak di Ventira itu Yang sudah ini kan banyak kejadian, memang mengatakan bahwa di Ventira itu memang Dia punya istana itu memang kemasan, kuning kemasan, tau Terus, orang-orangnya di sana, yang pernah lihat dan memang pernah ada yang cerita melihat langsung, tau Waktu masuk saya anak-anak sih, waktu itu dia cerita bahwa Umumnya itu orang Ventira, dia itu tidak ada, tidak ada pembantasi, dong Yang di sini kan, kayak kita ini ada ini, tau, dia tidak, dia rata Jadi, kita tuh, kalau masih anak-anak tuh, dulu kalau lihat begini Eh, baik-baik orang Ventira, orang Ventira, eh tidak ada anunya Padahal kan tidak selamanya itu, tau Ya, mungkin saja dia cacat, tapi itu kita bilang, tau Karena sudah memang jadi rahasia ini, kalau orang kita lihat begini, berarti orang Ventira Nah, jadi pernah itu juga, eh, apa, waktu saya masih anak-anak itu Pas itu di depan rumah kan, orang bilang, eh mas-mas nak, eh ke sana Kenapa, eh ada orang Ventira datang, eh iyo, eh saya lihat sudah, nah itu orang Ventira, eh bagaimana Eh, tidak ada memang ininya Laki Iya, laki-laki, tapi saya bilang, eh jadi bicaranya bagaimana Eh, seperti kita manusia, seperti manusia begini Oh, jadi sudah nih Nah, jadi sekarang saya, eh, ini memang ingin cerita Eh, kejadian memang yang dialami Oleh sepasang, eh, eh, anak dan mama ya, ibu dan anak Dia ini kan, waktu itu kejadiannya Dia itu tinggal di daerah Mamboro Nah, Mamboro itu dia, eh, masih wilayah Kota Palu juga Dekat-dekat awal lagi, jadi mungkin kalau, kalau dari Mamboro Ke, ke mana, ke, ini dia mau ke poso memang Keluarganya, eh, ini kisah katanya ada telpon Keluarganya atau tantenya, mamanya itu Eh, meninggal kan, meninggal dunia Jadi dia bilang, begini sama nanya, waktu itu sudah sore Nah, dia bilang, ini, eh, begini sama, kita pergi saja ini Tantemu meninggal Langsung anaknya bilang, iya, mak, sudah, siap-siap saja, mak Kan, orang kaya di sana, siap-siap saja, mama Eh, langsung dia bilang, pergi kita sekarang ini Sebelum maghrib ini, jadi Kira-kira jam 5 dia start dari Eh, Mamboro, toh Jadi, start itu memang sekitar Satu jaman lebih lah Jadi, sudah, mereka itu Berdua boncengan, nih Anaknya ini, boncen mamanya, kan Nah, sudah, sudah pas Pas, eh, di kebun ini, di kebun daerah Itu, sudah mendekat daerah kebun kopi Kan, sudah, pasti malam Kita dapat malam Sudah, tuh, mamanya bilang begini Dia bilang, eh, berhenti saja kita di sini, nak Berhenti di sini, capai mama Begitu kan logoturnya, capai mama, nak Tapi, memang ada bahasa daerahnya Cuma, ya, gitulah artinya Dia bilang, eh, istirahat dulu kita, nak, capai mama Baru ini kan sudah malam Kalau ada, kita dapat anu, berhenti Dia bilang, oh iya Pokoknya masih jalan, nah lah Tiba-tiba dia lihat tempat Seperti tempat daerah itu Ada pertokohan, ada ini, tuh Masih di luar-luarnya Ih, mama, di sini saja kita tinggal, mama Eh, anu, itu ya ada, anu, ya Kita cari di sini penginapan Oh iya, sudah Jadi, ada itu pohon di situ Itu pohon di situ, dia kasih sandar anunya, kan Motornya, di situ Karena memang sudah masuk di dalam kawasan Seperti yang kayak pertokohan Itu di situ, dia kasih sandar anunya Dia lihat, sudah di situ Begini, anu Eh, siapa mamanya bilang Ih, istirahat di sini dulu kita, nak Eh, sudah Dudu-dudu mamanya Terus ini, apa Mamanya Eh, baring-baring nih Kodong di, anu Ada memang di situ itu Tempat kayak lost man Yang bagaimana Ada memang kayak seperti sofa-sofa Nggak tahu Dia kan namanya Orang kecapean Dia tidak Tidak terlalu Dia bilang Ih, kenapa ini bagus di sini anunya tuh Ada sofa-sofa bagus Sudah dia kasih istirahat-istirahat dulu Ininya Eh, apa Dia duduk dulu di sofa Duduk-duduk begini Sementara duduk begitu Ini kan sudah malam nih Sudah masuk Kira-kira jam Kira-kira jam setengah tujuh lah Sudah gelap lah Ya, lewat itu Ada kakek lewat Dia tegur mi ini Eh, siapa Iya, nanya Dia bilang Nak Mau kemana Dia bilang Anu Dia bilang Anu kakek Eh, saya mau ke waposo ini Tapi Mama saya Eh, masih capek Jadi Dia mau istirahat dulu Oh iya nak Eh, tapi Kalau bisa Jangan kau lama-lama di sini Karena Di sini nih tempatnya lain Kalau kau Terlalu lama di sini tinggal Kau sudah gak bisa keluar Dia bilang Oh Iya Iya Dia bilang begini Eh, langsung Eh, apa namanya ini Anu Dia bilang kakek Ini waposo Waposo namanya Nah, nah Kan kita sudah tau juga Mungkin lah sudah tau Cuma kan dia belum tau Bahwa waposo Waposo itu begitu Cuma memang dia sudah dengar Wentira itu begitu Ada makhluk di situ tuh Yang Eh, langsung bilang Mama, mama Oh Eh, langsung itu anak Pas dibilang itu kakek Wentira Dia langsung panggil mamanya Mama Mama Apa yuk kita mama Pergi sudah kita mama Dia bilang Kenapa nah Eh, baru bisik-bisik Eh, mama Wentira ini mama Dia bilang Oh Eh, langsung begini Pas dia mau pergi balik begini Itu kakek yang Kasih tau dia Tidak ada Itu kakek yang bilang Jangan kau lama-lama disitu tuh Nah, sudah Ya, langsung gitu tuh Eh, baru di copet mama Belum kau dong Sandri tuh Mamanya di Mamanya di Sawamokas yang kasih lurus badannya Baru dia duduk-duduk tuh Cuma dia memang Dia tatap-tatap Begini semua Dia lihat semua begini Dia lihat ke dalam Itu ternyata Kan dia masih bagian luar Nah, ternyata itu Bagian luar itu Itu disitu jembatan Dia itu Pintu gerbangnya Masuk ke dalam Kota Wentira Jadi, sebenarnya Ini mereka belum masuk Di dalam kotanya Masih di pintu gerbang Iya Memang disitu itu jembatannya Bentuknya itu kan Wah, kuning baru ada Memang kayak Tempat begini baru ada Lubang-lubangnya begini Kalau orang sudah lihat Nah, tahu itu tuh Pasti Pasti dilewati Kalau orang Kan disini jalan raya Disini itu jembatan Kalau kita dari arah palu Mau ke poso Dia sebelah kiri Kalau kita dari Daerah poso itu Dia jadi sebelah kanan Nah, disitu Jadi saya tuh Jadi itu Sebentar lagi Saya ceritakan Jadi saya lanjut Pas dibilang Mereka ini anak dia mama Pas dibilang Wentira begini Semua dia Dia lihat begini Semua itu Dia lihat kiri-kanan Sudah Langsung dia ambil motornya Ini anak namanya Oh, Aziza ini anaknya Namanya Bersingat Cewek Iya, cewek Aziza Aziza, ayo mi Ayo mi anak Ayo mi Aziza 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 Kalau panggil anak Ya sudah Ini Aziza ini Supaya untuk meyakinkan dia Nanti Ada tong juga akalnya Dia robik itu Aduk kain bajunya Kain baju Kain mejanya Sepotong begini Baru ada disitu Pohon Dia ikat Dia ikat Di kayu Dia mau nanti itu Ada anunya Dia mau lihat Apakah Dia mau lihat itu tempat Nanti bagaimana Kalau nanti siang Kan ini Kebetulan dia Karena buru-buru Dia Karena orang meninggal Jadi dia langsung berangkat Dapat malam disitu Jadi setelah dia ikat Sobekan bajunya Dia ikat di pohon Ada pohon yang dekat situ Agak kecil Dia ikat Untuk mungkin Dia mau kasih tanda Jadi Pergi Pergi media lanjutkan Perjalanannya Ke poso Berapa hari kemudian Setelah itu Setelah selesai Mungkin acara Di poso itu Taziannya tantenya Tiga hari kemudian Atau hari keempat Pulang media Tapi ini dia berangkat pagi Jadi Kalau berangkat pagi Kan kita dapat siang Di daerah situ Sampai malam Karena itu Jaraknya Poso Palu dulu Karena dulu Ini itu Sekitar tujuh jam Tujuh jam Tapi kalau sekarang Ya mungkin agak cepat Karena lebih bagus Jalannya Dulu kan Jalannya masih kecil Jadi pas itu Dilewati Pas disitu Dia lihat Sudah jembatan Ankuni itu Dia pergi cari Itu pohon Yang Dia tempat Mengikat Dia cari-cari Begini-begini Apa kau cari-cari Jangan tengok-tengok Jangan tengok-tengok Jatuh nanti Mama ini Dia bilang Tunggu mama Tunggu mama Sudah Dia lihat Oh Dia lihat itu pohon Yang itu Kan ada pohon besar Memang dekat Kan dibilang bentira Jadi dia lihat-lihat Pas di daerah bentira Dia kan tengok-tengok Dimana itu Yang malam itu Dia ikat Dia punya Ternyata Dia lihat Disitu Udah pergi Dekati disitu Tapi mama tunggu disini Mama tunggu disini Muka situ saya dulu Sudah dia pergi Lihat disitu Dimana itu tempatnya Pas dekat jembatan Jembatan bentira itu Dia ikat itu Memang ada pohon Disitu kan Memang banyak-banyak pohon Oh berarti itu Yang dilihat Baru itu yang Sopat tempatnya mama Disitu ada Cuma ada jembatan Sama ada Kayak Pos-pos Rumah kecil Jadi itu mamanya Sebenarnya Bukan di kayak Ruko Untuk duduk Ternyata itu Di pos Jadi memang Ada disitu Kayak rumah-rumah Anu toh Mungkin Tidak tahu Orang tempat singgah Yang sudah biasa Tapi memang ada Disitu memang Dulu Kayak rumah-rumah Kecil Sekarang Tidak ada Kayaknya Karena saya pernah Terakhir ke situ Tidak ada Aku lihat Jadi Setelah itu pulang Jadi Setelah selesai itu Dia tahu bahwa Memang ini Kalau kita dapat Disitu jembatan Bentira itu Berarti disitu Pintu gerbannya Masuk di daerah Kota Bentira itu Jadi Sebenarnya Jadi setelah itu Ceritanya sudah Maksudnya sampai disitu Untuk ceritanya Aziza Sama Mamanya Cuma memang Saya itu Dengar cerita-cerita Begini Sebenarnya Ada juga Ananya tetangga Aku dulu Teman kecil Sebenarnya Cuma Kita biasa Bisa bermain Dia Sama dia Cuma kan Karena dia laki-laki Jarang kan juga Biasa main Cuma saya tahu Itu anak Jadi pada Suatu hari Waktu ini Kejadiannya Tetangga rame-rame Eh Anu hilang Siapa namanya Itu anak Aku lupa Siapa dia Dia anak Raja Jadi tetang Anu hilang Martin Bukan Martin Ada nama-nama Anunya Tapi Nama-nama Bukan nama-nama Kristen Walaupun Kristen Ada nama Anu hilang Eh kemana Dibilang temannya Ceritanya Temannya Dia naik-naik motor Baku bonceng-bonceng Disitu Dia pergi Kencing Ini maksudnya Ini ceritain Memang Cerita nyata Karena Jadi orang Ceritakan ini Maksudnya kita Dengar langsung Dari Yang Mendapat kejadian Anu Kejadiannya itu Dia pergi Kencing Di daerah situ Di daerah Wenter itu Ditunggu-tunggu Berapa jam Tidak muncul-muncul Mungkin dia itu Anak Mungkin pas dia masuk Di pintu gerbang Dia lihat Seperti itu Dia lihat Kayak kota Kan itu Menurut orang Yang bilang Itu dia seperti Kota Paris Katanya Itu Seperti Gudung-gudung tinggi Menjulang-menjulang Baru kebaya warnanya Itu gol Kemasan semua Kerajaan Wenterah Orang bilang Di situ ada kerajaan Terus Iya Ada kehidupan Kalau orang Lihat begini Tapi itu Makanya itu Kakek bilang Sama itu Jangkau lama-lama Di sini Mungkin itu Itu anak itu Kelamaan Dia saking Takjungnya Lihat-lihat itu Tidak Masuk-masuk Tidak kembali Hanya tidak kembali Sampai sekalian Itu anak Jadi itu memang Kita itu Dengan hilang Di Wenterah Itu anaknya Itu orang Tua raja itu Adiknya ada juga Sudah Kakaknya yang pertama Itu Mungkin di Setiap daerah Ada Begitu di Daerah apa namanya Kampung Kampung-kampung Yang Kasemah tadi Kerejaan itu kan Kerejaan Ada yang kau bilang Di Malinoki Kampung Parinoki Terus ini juga Sekarang itu Kalau kita melewati Itu sampai sekarang Kalau sopir-sopir itu Setiap melewati Saya kan dulu bilang Kenapa saya waktu pertama Tidak nge Tapi lama-lama Aku pertanyaan Oh memang wajib Wajib sopir Kalau lewat Itu harus Klakson Karena kejadian Memang katanya Berapa kali Selalu kecelakaan Di situ Orang hilang Maksudnya jatuh Terus tidak didapat Dia punya Jasad Jatuh begitu Tidak ditahu Dia jatuh Luka Atomati Tidak dapat Jadi itu Tradisi Sekarang Kalau lewat Di situ Setiap mobil Klakson Tanda Permisi Jadi itu Karena memang Mereka sudah banyak Sudah banyak Yang Maksikan Maksudnya Orang pintar Kejadian Itu kayak Tukul lalu Bikin syuting Di situ Tapi kenapa Bisa ada keluar Ya mungkin Dia ada ya Dengan ada yang Pintar Orang pintar Di bawah Karena memang kan Kalau orang pintar Pasti tahu Kalau kayak kita Orang awam Begini Kalau sudah masuk Itu tidak tahu Apa-apa Begitulah gambaran Tentang Kota Gaib Wendira Yang berada Di Sulawesi Tengah Palu Ya Sulawesi Tengah Palu Oke Nah teman-teman Demikinlah tadi Cerita dari Narasumber Mbak Mas Nah Cukup menarik Dan Baru sedengar Kalau ada kota Yang namanya Kota Gaib Wendira Peninggalan Belanda Iya Nah teman-teman Teman-teman Terima kasih Yang sudah mengikuti Video ini Jangan lupa Di subscribe Like, comment Dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh